22 jet tempur China lintasi garis tengah selat Taiwan Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022 China pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022 menerbangkan 22 jet tempurnya melintasi garis tengah selat Taiwan kata Kementerian Pertahanan di Taipei Kementerian Pertahanan Nasional menambahkan sistem rudal pertahanan udara telah dikerahkan untuk melacak jet-jet tersebut dan peringatan dari radio disiarkan, menurut update di situs webnya Garis tengah adalah garis tidak resmi tetapi sebagian besar melekat pada perbatasan yang membentang di tengah selat Taiwan memisahkan Taiwan dan China Jarang sekali ada jet militer melintasinya Selama 2 tahun terakhir, China meningkatkan inkursi militer ke zona pertahanan udara Taiwan, Adis Adis tidak sama dengan wilayah udara teritorial Taiwan tetapi mencakup area yang jauh lebih besar dan tumpang tindih dengan sebagian Adis China sendiri bahkan mencakup beberapa daratan Namun, ada peningkatan besar dalam inkursi garis median setelah China mengumumkan latihan militer besar-besaran untuk memprotes kunjungan ketua DPRAS Nancy Pelosi ke Taiwan pekan ini Dari 49 inkursi yang dilaporkan Taiwan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022 dan Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022 44 diantaranya melibatkan pesawat China yang melintasi garis median Dulu, inkursi China ke Adis Taiwan relatif jarang terjadi Akan tetapi, itu mulai berubah sekitar 2 tahun lalu ketika China semakin menekan militer Taiwan yang dianggapnya sebagai wilayahnya dan berjanji suatu hari akan mengambil alih Tahun lalu, Taiwan mencatat 969 inkursi pesawat tempur China ke Adisnya menurut database AFP, di atas 2 kali lipat lebih dari sekitar 380 yang dilakukan pada 2020 Jumlah pesawat terbanyak yang dikerahkan China dalam satu hari adalah 56 pada tanggal 4 Oktober tahun 2021 Sebelum latihan militer minggu ini, Taiwan melaporkan 626 inkursi meningkat hampir 70% dari periode yang sama tahun lalu Sumber, Aditya Jaya Iswara, Kompas Publish admin Facebook teknologi strategi militer